bismillah ini sepertinya udah mau mahrid teman-teman jadi sosoknya turun ke kali makanya saya ikutin dan ternyata sekarang belum kelihatan saya akan mencoba lebih maju ngapain kamu disini dia gak mau menjawab mudah-mudahan dia tidak menyerang saya datang kesini bukan untuk berperang dengan kamu kalau kita bisa bicarakan baik-baik kita bicarakan baik-baik ini saya sudah gak bisa maju ini jalannya sudah tertutup teman-teman masih ingat kan ya yang kemarin ini sosoknya yang sama loh dari rambutnya itu mukanya hitam sekali astagfirullah apa dia gak punya muka ya tuh lihat lihat apa perutnya dia sangat merah-merah dan lengan tangannya juga seperti berlumpuran darah ini saya gak mau lama-lama karena takutnya kena teguran ini saya untuk kesana lewat mana ini ya oke teman-teman saya mau mencoba mendekati dia tapi ini saya harus cari jalan dulu aduh nah ini dapatnya mana teman-teman aduh ini teman-teman bisa lihat nih sangat dalam aduh aduh sudah basah semua lagi ini semuanya bismillah 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 aduh sangat licin aduh 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 ya Allah astagfirullah 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 partic judgment nah aduh teman-teman kita mustahARD nah saya sudahcksil tengah dari kami suruh sesuatu padahal tadi diperdiri di sini ya teman-teman ya dia berdiri di sini kalau ini dalam ini teman-teman saya nggak berani sepertinya dia lari ke pinggiran kali Aduh 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 asem siaran atuh bau bambu kuningnya ditinggal lagi aduh ini sangat jauh saya meninggalkan bambunya teman-teman karena tadi saya lari-lari ngejar sosok ini saya lupa lagi bambu kuningnya saya pakai saya padahal hanya penasaran sosok ini maunya apa kalau ada di sekitaran sini aduh ini sangat licin ini benar-benar sudah gak ada orang gak ada petani lagi karena ini sudah benar lagi ini asin mahrib teman-teman buat teman-teman yang bilang kok berani buat sendirian benar-benar saya bukan berani sendirian ya saya pikirkan ini masih persawahan jadi ya pastinya masih ada 1-2 orang lah di sawah tetapi ini tadi sekitar jam 3 masih ada 1-2 orang tapi ini karena sudah lewat jam 5 jadi sudah gak ada orang sama sekali tinggal saya karena saya yakin sosok ini sepertinya gak jahat dia hanya mencari makan sepertinya buktinya banyak petani disini baik-baik saja dan yang banyak yang bercerita katanya banyak sekali yang melihat sosok ini tetapi alhamdulillah sudah beberapa bulan terakhir ini gak ada korban gak ada apa berarti sosok ini bukan mencari makan manusia ya teman-teman kalau yang saya lihat sih sepertinya sosok ini hanya mencari makan ya mungkin seperti ayam atau apa itu disana gunung saya harus melewati persawahan ini hutan sawah hutan baru rumah saya teman-teman oke ya mungkin saya potong dulu videonya sampai disini nanti kalau sosok ini muncul lagi saya akan nyalakan kameranya kembali oke teman-teman ini saya barusan mau pulang karena ini sudah hampir azan mahrib tiba-tiba sosok ini muncul lagi teman-teman ini saya mau jalan pulang ini saya sengaja cari jalan yang enak biar gak licin dan ternyata sosok ini muncul lagi astagfirullah saya akan mencoba mendekat saya gak berani terlalu dekat ya saya akan siom dulu astagfirullah ini teman-teman sosoknya lihat sendiri saya hanya pengen bicara baik-baik dengan kamu maunya apa kenapa ada disini saya gak akan menjahati kamu loh bismillah saya mau mencoba mendekat ya teman-teman mudah-mudahan sosok ini gak menyerang saya saya akan mencoba mendekat ya teman-teman saya akan mencoba mendekat ya teman-teman semacamnya.... saya 할ham水 tetesnya saya harus mencoba mendekat Dan saya memang macam saya HEH Masih 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 andu hasta hasta andu hasta mati mati sir 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 Ayo... Ayo... Akhirka.. Lambat.. Akhirka.. Akhirka.. Sampai jumpa 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 Sampai jumpa